Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John dan di video kali ini, aku lagi mau nyoba nih racun terhebat yang baru saja dikeluarkan di bulan-bulan ini mungkin kalau nggak salah atau kalau nggak di bulan lalu, pada saat kita lagi take video ini ya yaitu adalah Fujifilm X-H2 dan lensa terbarunya 56mm yang f1,2 lensa dan bodi ini racun banget guys jadi kalian harus hati-hati kalau mau mencoba karena kalian pasti akan keracun, kalian pasti ingin beli terutama lensanya, banyak banget upgrade dari lensa sebelumnya menurutku dari jumlah bleed diafragmanya lalu jarak terdekat autofocusnya, bentuk bokehnya, kecepatan autofocusnya dan ketepatannya, wah Fuji has done a great job this time amazing terima kasih dulu untuk sumber bahagia dan Fujifilm Indonesia yang udah mau memfasilitasi hands-on review kali ini jadi shout out buat mereka berdua dan diikuti terus di video ini karena video ini sejenis vlog-vlog dikit lah pada saat aku mulai serah terima kameranya, ngambil kameranya di toko sumber bahagia sampai ke pemotretannya jadi apa aja kelebihan dan kekurangan bodi X-H2 dan lensa 5612 ini diikuti terus aja guys videonya ini sekarang kita lagi mau ke satu toko di Surabaya namanya sumber bahagia kemarin sih aku sempat kontak sama salah satu wakil Fujifilm di Surabaya namanya Mas Agil Hananta kita mau janjian, hari ini mau bikin konten jadi ya barangnya di drop disana jadi aku sekalian ngambil barangnya ketemu mungkin akan ketemu sama Mas Agilnya langsung we'll see lah gimana kita meter dulu yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa Fuji gak masuk di lini full frame? oke jadi sebenernya kenapa kok kita mainnya di APS-C sama medium format karena yang pertama APS-C ya APS-C itu dia kan secara sistem dia lebih compact baik dari bodi sama dengan lensa terus yang kedua itu dengan sistem APS-C kita bisa maksimalin prosesor jadi dengan sensor yang APS-C jadi dengan sensor yang APS-C prosesor itu bisa bekerja jauh lebih cepat ya pastinya kan entah itu shutter lagnya entah itu processing gambarnya outputnya dan lain-lain terus yang kedua karena kalau prinsip kita mirrorless itu kan dari awal itu harus compact ya semua harus compact simple, compact dan bagi kita dengan sistem full frame itu ya semuanya jadinya lebih besar balik lagi dan gak imbang antara bodi dengan lensa itu sih lebih ke arah situ sih oke terima kasih jawabannya mas Akhil Akhil Ananta dari Fujifilm terima kasih telah menonton! menyenangkan ya kalau di toko kamera ya bisa nyoba-nyoba jadi ya seperti itulah tadi suasananya di sumber bahagia mereka mereka jual beberapa merek kamera juga jadi ya kalau memang mau tanya-tanya mau coba-coba mau compare langsung head to head kan barangnya ada jadi mampir aja langsung main-main iseng-iseng coba-coba testing-testing bisa ngobrol-ngobrol tanya-tanya juga jadi kan lebih mau beli itu lebih serb gitu ya day after day day after go day after go day after go Terima kasih telah menonton 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 Lalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memori pertama format apa Terima kasih telah menonton 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 Dan kalau dari personal opinion ku sendiri Gimana rasanya pakai ini? Yang pasti nomor 1 kamera ini luar biasa Enak banget Dari gripnya, size-nya, beratnya, ergonomisnya Menu-menu yang ada Dan apalagi semua menu-menu disini tuh Bisa dimodifikasi, bisa di customize Sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kalian seperti apa Ada tombol yang dedicated untuk nge-record video ISO dan langsung buat balance Jadi kayak bener-bener didesain Dan dipelajari desainnya seperti apa Untuk professional user Ini membantu sekali sih Kalau aku lagi di lapangan Dan waktu motret pun juga bener-bener Nyaman sekali semuanya Jadi kayak kerja pun bisa cepat Ya memang mungkin waktu aku motret sih Kayak karena aku ya baru pakai Jadi agak ada kakok-kakoknya ya Biasalah, belum terbiasa Tapi once udah terbiasa Wah, kamera ini sangat membantu sekali Sangat enak sekali sih Open your eyes We will rise, we will rise Open your eyes Day after day Open your eyes We will rise, we will rise Open your eyes Day after day Sampai jumpa di video selanjutnya.